kita gak butuh apa apa dia ngomongin kita depan umum dia ngomongin istri saya depan umum cukup dia depan umum juga minta maaf bisa terima, kita kan gak terima gitu saya bener-bener gak terima dihina kayak gitu gak terima istri saya dicemarkan apa baiknya katanya bikin video video apa namanya istri saya buat video-video ngomong-ngomong kotor seperti itu, kapan kita ngomong kotor gak pernah ada kayak begitu tidak 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 ada, tidak ada saya bilang lagi, kalau kamu mau pukul saya silahkan pukul saya tapi saya tahu aturan hukum saya gak ngerti tentang hukum detail detail tapi saya tahu kalau kita gak boleh pukul orang, walaupun dihina ada ada kepolisian, makanya saya datang saya gak ngerti ini prosesnya seperti apa, saya gak ngerti saya buta untuk proses-proses seperti ini bukan, saya gak punya pengalaman ini tapi yang jelas ada penegak hukum yang seperti itu saya buat laporan kesini supaya saya gak ngerti yang penting saya kasih tahu apa ada yang terjadi ada saksi yang nonton di situ berpukul orang banyak sekali saksi di sana ada rekaman ada rekaman ada rekaman ada suara juga semuanya ada dia ngomong seperti itu enggak lah, saya gak ngerti kepada kapasitasnya ya memberikan rekaman kan nanti kalau ujian rekaman ke pihak kepolisian ya jadi dikunci bang ya jadi dikunci berarti berarti berapa bang? laporannya sendiri berapa bang? nah itu nanti pihak kepolisian saya kurang mengerti ya bukan masalah enggak, ini belum biar nanti proses penyidikan dulu ya dari pihak kepolisian ya tapi laporannya sendiri tidak sama polisi sudah, sudah, sudah buat laporan sudah, sudah, sudah buat laporan semuanya bang berarti tadi buktinya berarti udah dikasih bang ya bukti rekaman tadi berarti udah dikasih bang nanti itu proses selanjutnya ya jadi kita ngomong saksinya juga banyak saya kenal disitu ada sekitar kurang lebih 20 sampai 50 orang mungkin lebih gitu jadi kan gila banget istri saya dikata-katain seperti itu depan saya depan semua orang kayak gitu kan gak baik dia minta maaf aja minta maaf aja kita sebenarnya kita kita gak butuh apa-apa dia ngomongin kita depan umum dia ngomongin istri saya depan umum dia depan umum juga minta maaf sportif kan? ya kita gak ada kepentingan apapun disini kita bukan ada orang jahat kita gak ada kepentingan apapun dia terkenal kita hargai dia siapa semua yang terkenal kita hargai kita orang baru kita hormati semua mereka kita minta cuma istri saya tadi bilang dia ngomongin istri saya dia cematkan sama istri saya depan umum dihina minta maaf depan umum hanya itu doang kita minta kalau minta maaf itu gak ada masalah apanya? saya tegur dia tadi saya tegur dia kenapa kamu ngomong seperti ini dia malah bilang istri saya ngomong di video-video bukan minta maaf malah ngomong istri saya di video-video seperti itu kan udah salah minta maaf dong kan udah salah minta maaf dong saya cemarin sama baik istri saya mau minta maaf ya terima kasih berarti ada kesadaran kan saya ngerti dia terkenal tapi sadarlah dikit gak boleh ngomongin istri orang kayak gitu siapa suami yang terima istri yang digomong kayak gitu roby roby kalau dia sudah minta maaf apa anda cabut laporannya? saya gak ada masalah saya bukan ada kepentingan apa-apa disini kalau dia minta maaf berarti kan dia sadar dia buat salah saya cuma butuh dia sadar jangan lantai-lantai orang seperti itu tapi laporannya penyemaran nama baik ya laporan yang tadi ya peninginan dan penyemaran nama baik ke istri saya ini minta maafnya ke semua media atau ya depan semua orang dia tadi bikin depan semua orang bilang kan semua media biar semua orang yang tadi ada disana juga tau dia udah minta maaf dia udah ngomong yang tidak baik tadi sudah cukup ya ini pakai lawyer kan untuk enggak lah saya udah butuh-butuh gitu-begitulah ya gak ke arah sana ya kita bukan tujuannya ada kepentingan negatif tidak ada ya janganlah ngomong ini 3 orang gak baik ya istri saya punya anak anak saya kan kalau dengar juga di media orang tuanya digomong-ngomongin gitu perempuan gituin cobalah kita semua lah yang disini kalau yang suami punya istri-istrinya di ngomongin orang itu apa perasaan kalian ya kan kalian punya anak kalau anak kalian di dengarkan orang tuanya dikata-kata begitu gimana kalian kan juga ngerasain ada target batas waktu gak mau saya gak ada seperti-seperti itu saya bukan siapa-siapa saya bukan orang hebat batas-batas waktu tidak ada ya 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 ya